Intro Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan presisi update pukul 13 waktu Indonesia Barat Bersama saya Dade Salampesi Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang ini di sejumlah daerah Berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri Naik, terima kasih dan selamat siang pemirsa Pada siang hari ini saya Brigadir Putu-Pultu dari NTMC Korlantas Polri Akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di beberapa titik wilayah di Indonesia Dan langsung saja pemirsa kita akan lihat arus lalu lintas yang pertama Yaitu dari kawasan JP Otoman Anggrek, Jakarta Barat Pemirsa dapat kita lihat bersama arus lalu lintas dari arah selivi yang akan menuju ke grogol Lalu jalur arteri atau dari arah kanan yang akan menuju ke kiri CCTV Pada siang hari ini terpantau lancar Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam Dan di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke bandara atau jalan tol Profesor Subiatmo Arus lalu lintas juga terpantau lancar Dan dari tol Jakarta yang akan menuju ke Tangerang atau dari bagian kiri CCTV dapat kita lihat arus lalu lintas terpantau ramai lancar Walaupun sesekali adanya perlambatan kecepatan kendaraan Hal ini dikarenakan banyaknya kendaraan besar ataupun kendaraan berat yang melintas pada kawasan ini Untuk itu kami menghibur bagi Anda untuk tetap berhati-hati dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya Serta kami informasikan juga bahwa kawasan BKI Jakarta saat ini tidak memperlakukan sistem ganjil genap Namun bagi Anda para pengendara tetap perhatikan dan juga patuhi aturan serta rambu-rambu lalu lintas yang berlaku Kita akan bergeser pemirsa ke kawasan Pospol Taman Safari Jawa Barat Arus kendaraan pada siang hari ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke puncak Ataupun dari arah puncak yang akan menuju ke Jakarta terpantau lancar Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam Kami himbaw bagi para pengendara untuk tetap pada jalurnya dan tidak menobos jalur yang berlawanan Dan di pelancaran berlalu lintas bersama Serta kami himbaw untuk mengantisipasi dikarenakan di kawasan ini banyaknya aktivitas masyarakat Dan juga seringkali adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya Untuk itu kami himbaw bagi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya Serta kami informasikan juga bahwa kawasan Taman Safari Puncak Jawa Barat saat ini Saat lantas Flores Bogor sedang memperlakukan sistem ganjil genap Untuk itu bagi Anda yang akan berkunjung ke kawasan Taman Safari Untuk dapat memperhatikan plat nomor kendaraan Anda Sesuaikan dengan tanggal yang berlaku pada hari ini Dan kita akan bergeser melihat arus walitas di kawasan Simpang Jugo, Parang Tritis, Jakarta Arus kendaraan dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke kota Yokya Atau dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang Dan dari arah gamping yang akan menuju ke solo Atau dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan CCTV Arus solo lintas juga terpantau lancar Terdapat antrian kendaraan hanya menjelang traffic light Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir Dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam Namun perlebihan Sipasi dikarenakan banyaknya kendaraan besar Ataupun truk yang melintas pada kawasan ini Untuk itu kami menghubah bagi Anda selalu menjaga laju kendaraan Anda Dan juga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya Serta selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku Masih dari Yogyakarta kita akan melihat arus lintas di kawasan km 0 Jalan Maliniboro, Yogyakarta Pemirsa arus kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali Yang akan menuju ke keratan Yogyakarta Atau dari arah kiri yang akan menuju ke arah atas Pada saat ini terpantau ramai Sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan Namun arus lintas masih kondusif lancar Kecepatan kendaraan dapat ditempu dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam Terlihat juga dari Jalan Abu Bakar Ali Yang akan mengarah ke pasar kembang Atau dari arah kiri yang akan menuju ke kanan Saat ini situasi arus lintas juga tertantau ramai Kondusif lancar Kami harap bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati Dikarenakan ramainya aktivitas masyarakat pada kawasan ini Dan tetap waspada dikarenakan Banyaknya kendaraan tradisional Yang berlalu-lalang pada kawasan km 0 Jalan Malioboro, Yogyakarta ini Pemirsa perlu kami informasikan Terhitung dari tanggal 4 hingga 17 Maret 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Sedang melaksanakan operasi keselamatan 2024 Mari tertib berlalu lintas Untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang arus lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center NPMC Korontas Polri di 1500669 Atau melalui SMS di 91119 Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib Salam presisi Demikian saya Brigadir Foto Funggi melaporkan Semoga bermanfaat dan selamat beraktifitas Kita kembali ke studio silahkan Demikian presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda